Keluarnya perwali, warga yang melanggar akan diproses hukum. Wali kota Ambon Richard Lohana Pesi pastikan dirinya akan segera menandatangani peraturan wali kota terkait rencana pembatasan kegiatan masyarakat pada sejumlah sektor yang ada guna memastikan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pandemi COVID-19 dapat berjalan sesuai protokol kesehatan yang diberlakukan. Penegasan ini dikatakan wali kota Ambon di Balai Kota pada selasa 2 Juni saat menggelar Jumpa Pers dalam rangka memberikan keterangan terkait penanganan COVID-19 di wilayah kota Ambon. Menurut wali kota, merujuk pada peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 tentang pergerakan masyarakat maupun moda transportasi di wilayah Provinsi Maluku, maka selaku wali kota Ambon dirinya akan segera mengeluarkan perwali yang mengatur pembatasan kegiatan baik itu pergerakan orang, kegiatan usaha, fasilitas umum, dan kegiatan moda transportasi. Langkah ini diambil untuk menyikapi naiknya jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di kota Ambon secara signifikan dalam beberapa hari terakhir yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, langkah pembatasan pergerakan orang dan lainnya dilakukan guna memastikan bahwa penyebaran virus COVID-19 dalam wilayah kota Ambon dapat diminimalisir sekecil mungkin agar jumlah pasien COVID-19 dapat ditekan sehingga tidak lagi bertambah, namun dapat berkurang secara perlahan. Dirinya optimis dengan pemberlakuan pembatasan pergerakan orang, kegiatan usaha, fasilitas umum, dan kegiatan moda transportasi, maka secara langsung dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di kota Ambon. Operat hukum kejaksaan juga sudah siap terkait dengan soal penerapan sanksi dan sebagainya, dan JPR juga memberikan dukungan penuh untuk itu, dan besok itu perwalunya diterbitkan, kita butuh 1-3 sampai dengan 5 hari untuk sosialisasi, dan dia mulai berlaku, paling tidak hari Minggu, hari Senin, dia sudah mulai berlaku efektif. Nanti kalau saudara lihat tim-tim TNI, Polri, Pol PP yang ada di seluruh masyarakat untuk mengarahkan masyarakat, mengatuh masyarakat, nah itu bagian daripada itu. Kita awali juga dengan sosialisasi kepada seluruh masyarakat lewat Baleho, lewat Spandu, lewat media, radio, dan sebagainya, itu akan kita laksanakan. Peraturan wali kota tentang pembatasan kegiatan masyarakat sesuai rencana, kata wali kota, akan ditanda tangani pada hari Rabu 3 Juni 2020 oleh dirinya selaku wali kota Ambon atas nama pemerintah kota dan dilanjutkan dengan sosialisasi kurang lebih 5 hari ke seluruh masyarakat kota Ambon. Ditegaskan wali kota, kegiatan pembatasan masyarakat ini akan melibatkan seluruh unsur, baik dari aparat keamanan TNI Polri, termasuk kejaksaan yang menyiapkan sanksi hukum dan sebagainya, serta dukungan dari DPRD kota Ambon.